Driver Ojek Online, Ojol, menerima orderan antar barang yang berukuran wajar. Layanan ini tentu mempermudah untuk mengantar barang secara cepat dan tepat. Hanya saja terkadang ada customer yang begitu tega. Seperti memesan Ojol untuk mengangkut barang berukuran besar dan panjang. Seperti yang dialami Driver Ojol dalam video unggahan akun TikTok at John.John245 beberapa hari lalu. Dalam video yang diunggah milik akun bernama John Pantau, terlihat ada Driver Ojol yang mengangkut barang tak biasa berupa balok kayu. Tak hanya sebatang, tetapi beberapa batang kayu yang diikat dengan tali. Balok-balok kayu itu diletakkan di sisi kiri Driver Ojol dan diikat dengan seutas tali. Alhasil balok kayu tersebut menggantung dan sangat membahayakan di Driver dan juga pengguna jalan raya lainnya. Apalagi dimensi menjadi bertambah dan sangat menyulitkan saat melakukan akselerasi. Video yang telah disukai lebih dari 21 ribu kali ini mendapatkan beragam komentar dari netizen. Banyak dari mereka yang merasa geram dengan customer dari Driver Ojol tersebut. Terima kasih telah menonton!